Intro Assalamualaikum adik-adik Senang sekali Kak Widya hari ini bisa menyapa kalian sebelum memulai ibadah Adik-adik sehat kan? Puji Tuhan Senang sekali bisa melihat adik-adik demikian pulang Tuhan Pasti juga senang melihat wajah kalian yang bersuka cita dan siap untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan juga senang karena kalian rajin dan setia untuk mengikuti ibadah Walaupun ibadahnya masih melalui Youtube Kita berdoa bersama-sama ya biar kita sebentar lagi juga bisa beribadah seperti dulu secara tatap muka Oh iya selama 3 bulan terakhir kami sudah melihat beberapa dari kalian sudah berani cukup melayani di ibadah hari minggu Hmm Tuhan pasti senang melihat anak-anak yang bersemangat untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Untuk adik-adik yang ingin melayani seperti teman-teman kalian Segera hubungi kakak-kakak BJA di kelas masing-masing Jangan khawatir kakak-kakak akan membantu kalian bagaimana cara melakukannya Hari ini teman kalian Moses dari kelas 2 akan memimpin pujian sepanjang ibadah Yuk kita mulai ibadah Terima kasih kak Widi Shalom teman-teman Kita jumpa lagi Saya Moses yang akan memimpin pujian di ibadah anak hari ini Sebelum kita memulai ibadah Ayo kita berdoa terlebih dahulu Yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru Hari ini kami yang sedang memulai ibadah Sertai kami agar dapat memuji dan mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Teman-teman hari ini kita akan belajar bersama tentang salah satu buah roh Yaitu Damai Sejahtera Nah untuk membuka ibadah kita Ada satu lagu baru Yang berjudul Salam Damai Di sini saya akan ditemani oleh Sela Seksialan teman-teman semua Yuk ikuti dan nyanyikan bersama ya Bersuka citalah selalu Tunjukkan wajah gembiramu Tidak teman di kanan kiri dan di sekitarmu Berikan salam damai Karena kasih karunia Karena kasih karunia Serta pengakunannya diberi Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kenan-teman Tuhan bagimu Bersuka citalah selalu Tunjukkan wajah gembiramu Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu Terima kasih karunia Berikan salam damai Terima kasih karunia Terima kasih karunia Terima kasih karunia Tidak teman di kanan kiri dan di sekitarmu Terima kasih karunia Terima kasih karunia Terima kasih karunia Terima kasih karunia K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Tidak singkat, marah, marah Sayang kepada teman Semperti, kasih, Yesus K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih Kasih itu sabar Tidak suka, marah, marah Sayang kepada teman Seperti, kasih, Yesus Halo adik-adik Bagaimana kabarnya? Saya percaya, Kak Trisna percaya Adik-adik semua dalam keadaan sehat Sekarang, tiba waktunya Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya, Kak Trisna ajak untuk berdoa dulu ya Agar kita bisa mengerti firman Tuhan Yang akan kita dengarkan hari ini Yuk, Kak Trisna ajak berdoa dulu ya Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Kalau hari ini Tuhan izinkan Untuk beribadah bersama Dan sebentar lagi Kami mau mendengarkan firman Tuhan Kami meminta Kiranya Tuhan memimpin Akan pemberitaan firmanmu Dari awal hingga selesai Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Adik-adik, Kak Trisna mau tanya dulu ini loh Adik-adik Apakah pernah ditinggal oleh Papa atau Mama? Siapa yang pernah? Kalau ada yang pernah Coba angkat tangannya Yuk, Kak Trisna mau lihat Mungkin pernah ditinggal Papa atau Mama Pergi kerja Ketempat yang jauh Ditinggal selama beberapa hari Bisa satu hari Dua hari Atau beberapa hari Siapa yang pernah? Pasti ada yang pernah bukan? Biasanya Kalau Papa atau Mama pergi Adik-adik, adik-adik merasa senang atau sedih Boleh, Papa Mama pergi Enggak ya? Enggak ya, pasti kita akan merasa sedih Karena apa? Aduh, kita tidak akan ketemu dengan Papa atau Mama selama beberapa waktu Kita pasti akan merasa sangat sedih sekali Tetapi, nah, kita akan berasa sedih Nah, sekarang Karena kemajuan teknologi Walaupun Papa atau Papa atau Mama sedang berada di tempat yang jauh Dan kita tidak bisa bertemu dan kita bisa melihat mereka melihat mereka melalui apa? Nah, kita bisa melalui panggilan video Nah, walaupun mereka jauh Tetapi melalui video call atau panggilan video Kita bisa melihat Papa dan Mama Jadi kita tidak akan terlalu merasa sedih Nah, ternyata juga Di dalam Alkitab Ada Diceritakan Orang yang mau pergi Dia akan meninggalkan Orang-orang yang dikasihinya Murid-muridnya Dan mereka Sama seperti kita Merasakan kesedihan Tetapi sebelum dia pergi Nah, ini dia yang penting ini loh Sebelum dia pergi Dia memberikan janji Ada yang tahu siapa? Yang sudah tahu bisik-bisik ya Oke Nah, nanti kita sama-sama jawab ya siapa ya Dan sebelumnya Kak Trisna ajak adik-adik Untuk melihat kisahnya Selamat menyaksikan Yesus naik ke surga Pada suatu hari Ketika ia makan Bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka Meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh mereka tinggal di situ Menantikan janji Bapak Dan kesebelas murid itu Berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Yesus mendekati mereka Dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada akhir zaman Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba Berdirilah dua orang Yang berpakaian putih Dekat mereka Dan berkata Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia Naik ke surga Maka kembalilah rasul-rasul itu Ke Yerusalem Dari bukit yang disebut Zaitun Dan mereka senantiasa Berada di dalam baik Allah Dan memuliakan Allah Adik-adik Bagaimana Sudah melihat kisahnya bukan Sekarang sudah tahu Siapa yang mau pergi Betul sekali Yeay Seratus Buat adik-adik semua Yaitu Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus Menyelesaikan tugasnya Di dalam dunia Yaitu Dia mati di kayu saling Dan kemudian bangkit Pada hari yang ketiga Setelah itu Dia menampakkan diri Kepada murid-muridnya Nah setelah tugasnya itu Semua sudah selesai Maka sekarang sudah tiba Waktunya Dia akan kembali Ke surga Nah di dalam Alkitab dicatat Bahwa ketika Tuhan Yesus Hendak pergi Atau mau naik ke surga Maka murid-muridnya Maka murid-muridnya merasa sedih Karena dia Mereka tidak bisa bertemu dengan dia lagi Sama seperti kita Sama seperti adik-adik Kalau ditinggal oleh papa atau mama Maka murid-muridnya Maka murid-murid yang sangat merasa sedih sekali Tetapi Nah Sebelum Tuhan Yesus pergi Di dalam Alkitab Disitu dicatat Bahwa Tuhan Yesus berjanji Akan memberikan Ruh Kudus Wah Hebat sekali ya Tuhan memberikan Ruh Kudus Untuk apa? Kalau di dalam Alkitab dicatat Ada banyak sekali tugas Daripada Ruh Kudus Tetapi salah satunya Nah Salah satunya Tugas Ruh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yaitu Untuk menghibur Untuk memberikan kita Damai sejahtera Kenapa? Karena Tuhan tidak bersama kita lagi Maka Tuhan memberikan Damai sejahtera kepada kita Wah Apa ya Damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Tuhan itu? Coba kita pikirkan ya Ada yang tahu? Belum ada ya Oke Kak Tris Saya kasih tahu ya Kira-kira apa yang dimaksud oleh Tuhan Dengan damai sejahtera itu Nah Damai sejahtera yang dimaksud Yang pertama Kita Diampuni oleh Tuhan Kita ini adalah orang berdosa Dihukum sama Tuhan Maka Tuhan beri damai sejahtera Dengan cara mengampuni kita Maka kita Menjadi Anak-anak Tuhan Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan Kita yang dulunya adalah musuhnya Tuhan Kita justru menjadi anak Tuhan loh Wah Sangat menyenangkan Kemudian yang kedua Damai sejahtera itu juga bisa berarti Bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain Dengan sesama kita Tidak berantem Tidak berperang Tidak rusuh dengan yang lain Tetapi apa? Saling mengasihi Itulah damai sejahtera yang Tuhan maksudkan Nah adik-adik Kalau sekarang kita pikirkan ya Oh kita semua sudah percaya kepada Tuhan Maka pastinya damai sejahtera Hubungan kita dengan Tuhan Ini sudah selesai Maka tugas kita yang kedua adalah Damai sejahtera yang berkaitan dengan Orang-orang yang berada di sekeliling kita Bisa dengan papa Dengan mama Dengan kakak Atau adik Atau dengan siapapun yang ada di Dalam lingkungan rumah kita dulu Kita bisa mulai dari yang kecil dulu Jangan terus berantem dengan Saudaranya Atau mungkin Oh sering pukul-pukulan Bermusuhan dengan yang lain Oh tidak baik Itu tidak memiliki Damai sejahtera Nah adik-adik Mungkin pada saat ini adik-adik merasa sulit Aduh sekarang pandemi Tidak bisa kemana-mana Akhirnya jadinya rewel Kemudian apa? Karena sudah rewel Bosat Jadinya bagaimana? Oh suka usilin saudaranya Suka membantah papa dan mama Suka melawan Oh itu bukan anak-anak yang memiliki Damai sejahtera dari Tuhan Jadi adik-adik ingat Tuhan tadi sudah berjanji Bahwa Tuhan memberikan kita roh kudus Dan roh kudus itu ada di dalam hati kita Dan roh kudus yang ada di dalam hati kita Mengingatkan kepada kita Bahwa kita memiliki damai sejahtera Kita diampuni oleh Tuhan Dan kita juga hidup tenang Hidup damai Hidup rukun Hidup mengasihi Dengan orang yang berada di sekeliling kita Kak Trisna berharap Adik-adik Menunjukkan Hidup Anak-anak Yang memiliki damai sejahtera Bisa dilakukan? Pasti bisa Kak Trisna percaya Karena roh kudus pasti menolong kita semua Yuk Kak Trisna ajak berdoa ya Agar kita senang biasa meminta pertolongan Tuhan Yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur untuk firmanmu hari ini Engkau telah mengingatkan kami Bahwa engkau telah memutus roh kudus Untuk diam di dalam hidup kami Diam di dalam hati kami Untuk senantiasa mengingatkan kami Bahwa Tuhan mengasihi kami Tuhan memberikan kami damai sejahtera Dan tolong kami juga ya Tuhan Agar bisa memberikan Dan menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera Bagi orang yang berada di sekeliling kami Tuhan kami tahu ini tidak gampang Tetapi kami yakin roh kudus yang ada di dalam diri kami Yang akan menolong kami untuk menentukannya Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati